Intro Karena kita trademarknya itu semakin kecil nomor kolamnya Nanti akan semakin isi mewak Intro Halo semua sobat ikan Kembali bersama saya Michael Di micro.vlog Intro Hari ini kita melakukan perjalanan lagi Proses pencucian Proses penseleksian indukan di One Red Dan showkissing ke teman-teman ya Hari ini kita balik lagi di waktu yang sama Di tempat yang sama Kalau teman-teman lihat di belakang Udah ada aquariumnya seperti biasa Udah ada rumahnya Dan hari ini kita ditemani oleh Has dari Tres Aquatic juga teman-teman Jadi hari ini si Has ini juga penasaran Pengen melihat secara langsung Sebenarnya indukannya itu seperti apa sih sebenarnya Karena kadang-kadang kalau kita lihat dari kamera Dan di aslinya mungkin ada sedikit perbedaan lah Karena kan lensanya dan segala macemnya Jadi hari ini Has mau lihat langsung nih Mau lihat langsung dengan mata kepala sendiri Dan akan memberikan kesan dan istilahnya Gimana sih sebenarnya gitu loh Nah kita tanya dia sekarang Kira-kira perasaannya seperti apa ya teman-teman Ya kita sekarang sudah bergabung dengan Had dari Tres Aquatic Tres Aquatic Jadi kita sekarang kalau saya sih memang sudah Sebuah pemandangan yang biasa ya Kayaknya kita ngeliat gini Karena udah kalau gak salah 3 kali Nah si Han hari ini mau jalan-jalan ngomongnya Padahal saya tahu dia sebenarnya mau lihat indukannya Kira-kira nih Gimana Hans hari ini? Jadi hari ini kayaknya ini masih pada di proses ya Proses nangkepin buat pindahin ke aquarium Dan nanti bakal dilihat di aquarium disana Jadi kan Tres Aquatic itu sekarang di salah satu eksklusif lah Sebagai agentnya One Red Jadi kita disini ada jual beberapa Anakannya juga di toko Terus ya ini intinya sih lagi mau lihat sih indukannya kayak apa Jadi kan kadang-kadang loh teman-teman gitu Suka penasaran kan Beli ikan-anakan indukannya kayak apa Nah ini ada Fotonya ada Eh fotonya ada Videonya ada Pokoknya adalah gitu Jadi kayak dokumentasinya lengkap Jadi Terus ke Tres Aquatic itu kemarin adalah dari berkat 8 dan berkat 9 Yang itu semuanya Semuanya juga pernah ya Semuanya juga pernah ya Semuanya ada lengkap Dan bahkan sempat menjadi community tank champion di Indodragon Jadi kalau misalnya Kita buat ini supaya mengedukasi teman-teman Supaya nanti ke depannya Kita beli Bukan kecing dalam karung lagi ya Karena banyak banget Di luar sana Dan memang ini menjadi suatu perhatian Terhadap semua penghobi arwana Katanya sekarang Wah anak-anakan superat Murah banget ya sekarang Begini-begitu-begini Oke Itu memang Saya akuin terjadi Cuman kan itu kita Gak tahu sebenarnya Indukannya seperti apa Umurnya berapa Apakah indukannya bisa besar Apakah indukannya monster Nah ini kita mencoba untuk mengedukasi Sebenarnya Kita Mau tahu sebenarnya Cikal bakalnya itu seperti apa Dan buat teman-teman yang Ngikutin juga Teman-teman Ini berkali-kali saya udah omongin Bahwa ini tuh melalui proses yang sangat panjang teman-teman Jadi untuk membesarkan ikan sampai gede Seperti itu aja Itu memakan waktu mungkin lima sampai enam tahun Baru bisa dianakin Nah dari Nah belum proses masuk tahun Dia mesti adaptasi lagi Nah sampai dia masuk ke kolam pun Itu masih ada lagi yang namanya proses Seleksi seperti ini Jadi setelah Enam tahun berhasil pun Digedein Gak semuanya kita bisa pakai jadi indukan Nah kalau misalnya kita pakai hanya 20% saja Seperti yang sudah-sudah terjadi di vlog sebelumnya Itu artinya produksinya juga tidak bisa Secara mesh gitu Kalau kita mau buat secara mesh Kita bisa Tapi kita tidak mengutamakan yang namanya kualitas gitu Nah jadi kalau misalnya tadi dari 60 indukan itu tidak tersortir Emang kita bisa produksi secara mesh Dan kualitasnya enggak Enggak kita pedulikan gitu Tapi karena ada sebuah proses di dalam ini Yang kita membuat kualitas ini bagus Makanya menurut saya Kalau ada banyak di luar sana bilang harganakan murah sekali Promo setiap hari atau apa itu Ya Sah-sah aja Tapi harus dilihat sikal bakalnya itu dari kayak gimana gitu teman-teman Gimana Setuju Jadi Kalau kita ngomong kan Anak kami itu kan pasti mengikuti dari indukannya Masih kan Dan kalau seleksi indukannya ya udah seketat ini Jadi harapan ke depannya Ya ikan-ikan yang keluar dari One Red Itu adalah ikan-ikan yang kualitas yang memang sudah kualitasnya pilihan gitu Jadi Bukan kayak Emang sih sekarang ada yang murah Cuman nih sekali lagi kita enggak tahu Bentuk indukannya kayak apa Kayak apa Sekarang secara logika aja nih ya Maksudnya jika kita punya kolam Isi indukannya bagus Mungkin tidak dijual murah Maksudnya kan enggak masuk Biasanya sih ada harga-harga barang Ada harga ada barang Sudah Prinsip yang ada di dunia seperti itu lah Ya emang enggak apa-apa Emang kalau misalnya ada super ride yang murah Ya emang pasti ada gitu Cuma kan Eh sorry Super ride kan emang ada yang murah Cuma kan semua tergantung lagi gitu Kalian Dengan mungkin beli yang agak mahalan Tapi ke depannya sudah lebih jelas Lebih puas Indukannya Jelas Karena buat narik kolam kayak gini Angkat ke akwarium Saya rasa enggak semua orang Mau melakukan hal repot-repot Kayak gini gitu Cuma buat Kasih lihat indukannya kayak apa gitu loh Jadi ini adalah salah satu Mungkin trademark kali ya Sering banget Soalnya di one ride yang dilakukan Indukannya diangkat ke sana gitu kan Dan kita juga sebenarnya Kemarin sempat main ke Kediaman dari Pak Akong juga Dan kita ngeliat beberapa Anakan yang memang Karena kita trademarknya itu Semakin kecil nomor kolamnya Nanti akan semakin Istimewa Kita enggak Enggak bisa cuman ngomong Dari video indukannya juga Tapi kita udah ada Beberapa anakan yang line up Yang mungkin nanti kita akan show Di vlog ini Jadi kalau kita sempat Nanti kita akan pergi ke rumahnya Hanya untuk ambil video ikannya Buat teman-teman Bisa ngeliat sendiri Dan menikmati Gimana sih sebenarnya Apa sih yang si Mike ngomongin Apa sih yang ngasak ngomongin gitu loh Karena dari warna sisik Dari bentuk ekor Itu semuanya sudah berbeda Teman-teman Yaudah Sekarang kita langsung Prosesnya Seperti biasa Kalau indukannya itu Ini suka ada yang banyak Kalau indukannya itu Besar Apakah anakannya bisa besar Juga kayak indukannya Kalau indukannya kecil Apakah kecil itu benar enggak sih Menurut Menurut gue benar Menurut gue pribadi Karena Kita enggak tahu lah Kita enggak bisa ngomong 100% benar atau salah Tapi yang saya alamin Ada beberapa Saya enggak akan bilang Beli di mana Ada beberapa Ikan yang memang Kalau misalnya digede itu Gedenya lebih lambat Itu udah pasti ada Ada yang tiba-tiba Baru sebentar dirawat Eh kok udah gede banget tuh Nah kalau yang biasanya itu Gede-gede banget Memang kebetulan Dari farmnya wanet Waktu itu Gue sampai kaget gitu Karena pelihara Cuma berapa bulan Dari lepas toro Ke 20 cm Sampai 25 cm Itu dapet gitu Mungkin pengaruh indukannya gede juga gak sih Kalau gitu Indukannya ini kan rata-rata Kayak 65 up kali ya Sebenarnya pengaruh indukannya gede Dan pastinya Kita harus nyari ikan yang sisiknya gede Teman-teman Jadi ada ikan itu sisiknya gede Ada sisi kecil gitu Oke itu lagi proses tarik Jadi ini bakal kita lihat Ini kayaknya isinya Katanya yang bagus-bagus ya Ya Yang bagus-bagus Jadi ini kayak Sebuah kesempatan langka Buat teman-teman lihat Sebenarnya Kayak yang kita bilang bagus tuh Kayak apa sih gitu loh Dari farm wanet ini Oke tonton terus aja Nah teman-teman di rumah Yang masih ngikutin sampai sekarang Ini kita sekarang lagi ada di depan Ikan wanet yang Kita sortir teman-teman Jadi kita mau kasih lihat Sebenarnya yang kita sortir Seperti apa sih gitu loh Mungkin Han bisa sedikit menjelaskan ya Kenapa ini ikannya disortir Jadi memang kebetulan Kita udah ngobrol-ngobrol Sama Pak Wandi yang mau matong Nah ini contohnya yang Tersortir Tersortir keluar Jadi alasan ini tersortir keluar tuh Kenapa Mike? Kayaknya karena ekornya tadi katanya ya Oh lu tanya gue Jadi gini loh Ini sebenarnya Kalau untuk ikan kolam Warnanya itu masih bagus Bentuk kepanya bagus Dan kita gak bisa bilang Dayung ini pendek Badannya bagus Tapi secara ekor itu Walaupun dia kerang Pakal ekornya itu Masih terlalu panjang Teman-teman Dan kebetulan Layar atas dan layar bawahnya Juga Kurang panjang Jadinya kita harus Memutuskan untuk Ikan-ikan seperti ini Tersortir gitu Teman-teman Setelah dari segi warnanya gokeh ya Jadi kayak Banyak banget Ikan-ikan seperti ini Yang akhirnya harus Melalui proses seleksi Harus kita pensiunkan gitu loh Jadinya Nah ikan-ikan kayak gini gitu Kemarin dari Vlog sebelum-sebelumnya aja Mungkin jumlahnya udah lebih dari Seratus teman-teman Banyak Bisa dibayangkan lah Perjuangannya untuk Mendapatkan ikan bagus itu Seperti apa Jadi Saya sih Pengennya Dengan edukasi ini Teman-teman bisa membedakan Teman-teman punya Free will Punya Kebebasan untuk memilih Oh gue maunya yang ini Gue maunya yang itu Ya terserah Tapi Secara edukasi Saya udah layoutin Kira-kira anakannya Yang ini kira-kira begini Kualitasnya Yang satu lagi begini Teman-teman bisa Apa gimana ya Mengekspresikan diri teman-teman Dengan Pemilih yang mana gitu Nah teman-teman Kebetulan nih Kita dikasih kesempatan Lihat ikan kolam berkat 7 nih Teman-teman Jadi kalau sebelum-sebelumnya Kita udah pernah lihat ya Ikan dari kolam berkat 8 dan 9 Dimana itu adalah Indukan-indukan awal Dari Generasi one red nih Nah semakin kebelakang nih Ikan-ikannya udah mulai Memenuhi kriteria Dari ikan spek Yang one red pengen nih Yaitu dimana Punya ekor kipasnya gede Badannya kotak lebar Daingnya juga rata-rata Sudah sampai di analfin Dan yang pasti Kepalanya juga nyendok nih teman-teman Jadi Kolam berkat 7 ini Kurang lebih Isinya udah 80% Anakan murni Dari one red nih teman-teman Jadi perjuangan dia Buat nyampe sini tuh Panjang ya teman-teman Kenapa gue bilang panjang Karena Kalau buat nyampe Dia dari anakan Pengennya Pensortirannya Kemudian sampai dia Buat jadi indukan lagi Which is dimana Umurnya tuh 4-5 tahunan Buat jadi indukan Disini Wah ini bakal lama banget nih Jadi emang one red nih Makin kesini Akan terus makin Membaik kualitas-kualitasnya Dan juga Anakan-akakannya Juga pasti Kualitas yang terbaik Nih teman-teman Jadi kurang lebih Spek one red tuh Yang diinginkan adalah Ekor kipas Badan kotak Pala sendok Dayung panjang Dan juga kebanyakan Kalau bisa dapetnya Green base tuh Karena rata-rata Kalau saya lihat Ikan-ikan dari kolamnya Diangkat aja Palanya udah hijau-hijau nih Teman-teman Jadi ya Kemungkinan dapet ikan Green base nya Juga cukup besar Dari anakannya Jadi ya Kita akan nanti-nanti nih Anakan dari kolam Berkat 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!